Intro Shalom God Lovers Satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita Patutlah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan Mari kita puji dia bagi ini Intro Saat pagi hari Tuhan Ku sujud sembahamu Dengan mesbah korban syukur Ku berikan pujianku Ku angkat tangan sembahamu Di hadapan tatamu Memohon pelindunganmu Sepanjang hari ini Terima kasih Buat harian kau beri Terima kasih Ku berikan padamu Terima kasih Buat anugeramu Terima kasih Oh Yesusku Terima kasih Buat anugeramu Buat anugeramu Terima kasih Terima kasih Oh Yesusku Shalom God Lovers Senang bisa jumpa Anda lagi Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada waktu kemarin Yaitu tentang pengharapan Kemari kita belajar Bahwa pengharapan itu adalah Tali yang menghubungkan kita Kepada tujuan utama Tuhan Dan kita ingat bahwa Tujuan utama yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah Menjadi serupa Seperti Kristus Dan ketika kita memulai dasar hidup kita Hidup di dalam iman Di dalam Yesus Kristus Maka iman Pengharapan dan kasih Ini akan terwujud Dalam hidup setiap kita Dimana kasih itu adalah Tuhan itu sendiri Dan Iman Itu bagaimana kita bergerak Mulai dari sekarang Berjalanan kita menuju Kepada keserupaan dengan Kristus Dan yang menghubungkan Antara iman Dengan keserupaan dengan Kristus Itu adalah Pengharapan Ya Dan sekarang kita akan melihat Kebenaran firman Tuhan Di dalam Yeremia pasal 29 Ayat yang ke-11 Sebab aku ini mengetahui Rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikala firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan Yang penuh harapan Puji nama Tuhan Apapun masalah yang kita hadapi saat ini Apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini Ingat baik-baik Bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan Dijanjikan pengharapan kita Kita memiliki masa depan Yang gilang-gemilang Bagaimana tidak saudaraku Karena keserupaan Kristus itu Rancangan Tuhan ini Adalah rancangan dimana Saudara dan saya ada di planet bumi ini Supaya kita berjalan Dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus Nah kita bisa melihat disini Bagaimana aspek daripada pengharapan Kita akan melihat pengharapan Selalu memenuhi beberapa aspek Yang pertama adalah Apa yang disebut dengan expectation Ekspetasi Apa itu ekspetasi? Ekspetasi adalah hal-hal yang kita inginkan Hal-hal yang kita harapkan terjadi Hal-hal yang kita inginkan Supaya itu dapat menjadi kenyataan Wah jadi Yang pertama Tentu aspek daripada pengharapan Ekspetasi itu Harus ada unsur Untuk menunggunya Ya gak apa-apa Ada orang banyak bilang bahwa Menunggu itu pekerjaan yang tidak enak Gak apa-apa Kalau kita tahu bahwa Pengharapan di dalam Yesus Itu tidak sia-sia Maka kita akan bertekun Dalam Roma pasal 8 ayat 25 berkata Tetapi jika kita mengharapkan Apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya dengan tekun Ayo Anda yang sedang berharap akan Tuhan Maka saya menghimbau dari sini Bertekunlah dalam pengharapan Anda Unsur yang kedua kita bisa melihat adalah Setelah ada ekspetasi Ada antisipasi Apa itu antisipasi? Setelah kita melihat semua keadaan Sekarang kita ini mengharapkan bahwa Sesuatu itu dapat terjadi Dan kita melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan Jadi maksudnya begini Ketika ada ekspetasi lalu antisipasi Maka kita sudah berpikir Kita ini mengambil tindakan apa Supaya bisa mencapai Dimana pengharapan kita itu menjadi kenyataan Kita lihat dalam Roma 12 berkata Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Jadi ketika kita punya ekspetasi dan antisipasi Maka kita berkata Tersedia ruang suka cita Bekerja dalam diri kita Bukankah hati gembira adalah obat yang manjur? Bukankah suka cita daripada Tuhan itu kekuatan kita? So taruh harapanmu Bukan kepada manusia Bukan kepada pejabat Bukan kepada orang kaya Bukan kepada politikus Siapapun Mari taruh pengharapanmu Hanya kepada Tuhan Seperti Raja Daud berkata Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Taruh harap kita kepada Tuhan Dan disini kita mulai berpikir Tindakan apa yang harus kita ambil Ketika kita mencapai pengharapan Menjadi kenyataan Lalu kemudian unsur yang ketiga adalah Ada yang disebut dengan confidence Rasa percaya diri Apa ini maksudnya? Keyakinan penuh bahwa ini Pasti akan terjadi Harus ada keyakinan yang kokoh Bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan Pengharapan itu pasti akan terwujudkan Mimpinya bukan mimpi seperti di siang bolong Tapi dalam Kristus menjadi kenyataan Karena Tuhan menjanjikan bahwa Dia memberikan kepada kita hari depan Masa depan yang penuh dengan pengharapan Dalam Ibrani pasal 6 ayat 18 dikatakan Supaya oleh dua kenyataan Yang tidak berubah-ubah Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta Kita yang mencari pelindungan Beroleh dorongan yang kuat Untuk menjangkau pengharapan Yang terletak di depan kita Ingat Pengharapan itu adalah tali yang menghubungkan Dari keadaan masa kini Kepada keadaan atau tujuan masa depan Dan tujuan utama kita adalah yang paling utama Serupa seperti Tuhan Yesus Kristus Dan ketika kita menaruh harap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Maka ada berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan Dikatakan dalam Roma 15 ayat 4 Bahwa kitab suci akan membuat teguh pengharapan kita Pula dalam 1 Yones 3 ayat 3 Justru pengharapan itu akan membuat kita menjaga Supaya hidup suci Hidup kudus di hadapan Tuhan Dan bahkan dalam 1 Korintus 9 ayat 10 Ada berkat di dalam pengharapan Miliklah pengharapan dalam Kristus Yesus Dan bila Anda terberkati dengan siaran ini Jangan lupa bagikan kepada sosramu yang lain Dan kita akan berdoa bersama-sama Tuhan terima kasih bahwa di dalam Engkau ada jaminan Bahwa pengharapan kami tidak sia-sia Terima kasih di dalam Engkau kami punya pengharapan Dimana masa depan kami penuh dengan pengharapan Masa depan kami gilang-gemilang Kalaupun ada banyak pergumulan Kuatkan tegukan hati Supaya kami bertekun Tetap berharap kepada Tuhan Sebab kami percaya Bahwa pengharapan kami Pasti akan menjadi kenyataan Berkati seluruh umatmu Dan biarlah kami tetap bersuka cinta dalam pengharapan Karena kami tahu Bahwa satu waktu Tuhan pasti akan mengenapinya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton